Bank Papua tetap mendukung Persipura, Jayapura, FP.com kendati turun kasta dan bermain di Liga 2, namun Bank Papua tetap mendukung dan tetap berkomitmen memberikan sponsor kepada tim kebesaran masyarakat Papua Persipura-Jayapura. Hal ini diutarakan oleh Direktur Utama Bank Papua, F. Zendrato saat bertemu manajer baru tim Mutiara Hitam yang Permenas Mandenas kemarin tanggal 26 April tahun 2022. Ia mengatakan, pada prinsipnya Bank Papua tetap bekerja sama dengan Persipura tetapi kita akan ada kajian-kajian lebih lanjut pada proposal baru Persipura. Tadi kita ada jelaskan, pada prinsipnya Bank Papua tetap bekerja sama dengan Persipura, tetapi kita akan ada kajian-kajian lagi lebih lanjut yang nanti kita pertimbangkan, setelah kita lihat proposal baru Persipura itu nanti bagaimana. Jadi tidak bisa kita katakan sekarang, besarnya segini, segini, nanti kita lihat proposalnya. Sehingga Bank Papua bisa mengeluarkan dana itu kan sesuai dengan prinsip dan asas-asas bisnis. Soalnya Persipura ini kan PT, Bank Papua juga PT, tapi seperti yang tadi kita katakan, Bank Papua tetap mendukung Persipura, kata Zendrato kepada wartawan, selasa tanggal 26 April tahun 2022. Hal senada disampaikan manajer Persipura Jayapura, Jan Permenas Mandenas yang mengatakan kunjungannya ke Bank Papua hanya silaturahmi dengan sponsor Persipura juga dengan PT Freeport. Bentuk kerjasama ini dievaluasi dan ditingkatkan, dan akan dipresentasikan planning dengan Bank Papua. Hari ini kita kan hanya silaturahmi saja dengan Bank Papua, terutama di sela-sela kunjungan kerja saya di Papua, sekaligus silaturahmi dengan PT Freeport dan Bank Papua selaku sponsor utama Persipura selama ini. Tentunya nanti dalam bentuk kerjasama kita akan evaluasi dan tingkatkan. Sehingga nanti pasti ada satu waktu khusus untuk kita presentasikan planning kita ke depan kerjasama dengan Bank Papua seperti apa, kata Mandenas. Mandenas dalam kesempatan terakhir menambahkan Persipura tentunya aset milik orang Papua, kita akan membangun komitmen bersama untuk menjaga kepercayaan dari Bank Papua. Karena Persipura ini Jayapura, Papua, tentunya aset milik orang Papua. Pasti, saya rasa Pak Dirut Bank Papua dan seluruh jajaran tentunya sangat memberikan dukungan, terbukti dari komitmen Bank Papua selama ini. Komitmen kita untuk menjaga kepercayaan Bank Papua terhadap Persipura sebagai bagian penting yang akan memberikan dampak bisnis yang besar bagi Bank Papua juga dengan membenahi manajemen dan meningkatkan lagi prestasi, tutupnya.